Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Amin amin ya rabbal alamin Buat teman-teman yang baru saja berkunjung Ataupun baru saja tau video ini Ataupun ngeklik video ini Jangan lupa ya Untuk like, share, komen, dan subscribe-nya Di Cak Mujib TV ini Oke disini ada sebuah video guys Yaitu Ustadz Nazrul Nazir Tiga akhlak perlu diajar kepada anak Ini daripada Alkafi Productions Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya Jom kita tengok videonya Let's go Oke Jom sama-sama kami Carinya mudah Hanya klik join button Jangan lupa join guys Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi Ketika menyusun Bahar Iaitu Rentak-rentak tersebut Beliau mendengar Seorang lelaki sedang Mengetuk Besi Di kedai besi Oke Jadi bila diketuk besi tersebut Dilihat ketukkan tadi Rupanya ada rentak Jadi dia tak ketuk Tung-tung-tung-tung gitu saja Dia ada rentak dia Kadang Tung-tung Tung-tung Dia ada rentak-retak dia Maka kata dia Syair juga kena begitu Keakhirnya dibuat bahar Bahar bukan maksudnya laut Tidak Bahar di sini dengan maksud Rentak syair yang telah disusun Mengikut kepada Kepada taktiknya Ataupun Dalam ilmu Apa ini Arut dan qafiah Dia ada dia punya Pemutusan kepada Cara bacaan tersebut Para sahabat juga Yang mengikutnya Mencintai mereka Pasti bahagia Mari dengar Wahai saudaraku semua Kisah syama'il Nabimu Yang tercinta Dia boleh buat lagu Mestafa'ilun 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 Ini sama dengan Baharnya Alfiyah Alfiyah Ali Imam Ibn Malik Jadi dia ada Dua tiga lagu Yang kita boleh buat Yang satunya Kalau disebut Mustafa'ilun 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 Itu satu Lagi Mustafa'ilun 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 Boleh juga Dua Yang ketiga Mustafa'ilun 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 Saya bukan Orang nasik Jadi suara minta maaf lah Contohnya jangan tengok tangan suara saya Tengok tangan suara saya memang jam Jadi kalau bunyi lagu dia Kalau kita minta syek Kalau kita guna dengan bentuk khasidah Bismillahirrahmanirrahim Contohnya Segala puji Bagi Allah yang maha mulia Tuhan yang mengutus akan Nabi kita Selawat dan salam buat yang tercinta Junjungan mulia juga keluarga Baru sahabat juga yang mengikutnya Mencintai mereka pasti bahagia Mari dengar wahai saudaraku semua Qisah Syamail Nabi mu yang tercinta Weh sedap Jadi ni syair Yang saya katakan dalam baharnya Arab Jadi bukan syair Melayu yang Macam yang kita duk baca Macam orang Melayu kita baca ada syair Orang Melayu pun ada lagu syair dia juga Kitab saya ni saya sekarang dalam 18 bab Syamail Nabi SAW Kadangan Al-Imamu Tirmizi Ada 56 bab Jadi saya ringkaskan kitab ni kepada beberapa bab Dan ada sebahagian bab yang saya tidak masukkan dalam kitab ni Kerana tujuan saya adalah untuk ringkaskan dan Ceritakan yang perlu disyarahkan Dan perlu diambil pengetahuan oleh orang-orang yang baru nak Mengenal tentang Syamail Nabi Muhammad SAW InsyaAllah walaupun ringkas Namun perbahasannya padat insyaAllah Dan memberikan pengetahuan yang perlu kepada kita untuk mengenal Nabi kita Muhammad SAW Kecintaan seorang kepada Rasulullah adalah melihat kepada pengetahuannya tentang Nabi SAW Semakin bertambah pengetahuan seorang tadi kepada tentang Nabi Maka semakin bertambah kecintaannya kepada Rasulullah Jadi kenapa seorang tadi Ataupun ada di kalangan golongan masyarakat kita Yang tidak mempercayai syariat agama Allah Ta'ala Dan menolak syariat agama Allah Ta'ala Mempertikaikan Nabi kita Muhammad SAW Adalah yang pertama kerana mereka tidak mengenal sahibu syariah Iaitu Nabi kita Muhammad SAW Kerana tak kenal tersebutlah menyebabkan mereka mencelak agama Allah Ta'ala Kerana kalau kita mengenal Nabi kita Muhammad Mengenal tusuk peribadi Nabi Muhammad Mengenal bahawa Nabi Muhammad SAW adalah manusia agung Basyarun laisakal basyar Manusia yang tidak seperti manusia yang lain Maka secara otomatik seorang tersebut akan mencintai agama Allah Ta'ala Dan mengetahui bahawa Insan yang telah diutuskan oleh Allah Ta'ala Kepada kita untuk disebarkan agama Allah Ta'ala ini Ini bukan insan yang biasa Ini manusia yang luar biasa Manusia yang selayaknya untuk diagungkan Kerana Allah sendiri yang mengagungkan Nabi SAW Allah sendiri yang telah menyebut di dalam Al-Quran Dan pujian Allah kepada Nabi kita Muhammad Ini tidak ada bandingan Dengan pujian makhluk kepada Nabi kita Muhammad SAW Jadi kerana itu Orang yang mengenal syariat Mengenal Nabi kita Muhammad SAW Maka dia secara otomatik akan mempertahankan dan juga menjaga syariat agama Allah Ta'ala Dan dia akan menghormati dan memuliakan agama Allah Ta'ala Tak kenal Nabi Muhammad Maka itu yang menyebabkan mereka jauh daripada agama Jadi agama bukan hanya dikenal dengan cara kita nak solat dan sebagainya Tanpa mengenal siapa yang mengajarkan kita solat Agama bukan hanya untuk kita puasa Tanpa mengenal siapa yang mengajarkan kita puasa Agama bukan hanya mengenal untuk kita menunaikan haji Tapi mengenal bagaimana orang yang melakukan haji tersebut Siapa yang menunjukkan kepada kita haji tadi Siapa? Nabi kita Muhammad SAW Bila mana Nabi mengatakan bahawa Ambil daripadaku Maka diambil ibadah sahaja tinggal Nabi SAW Padahal Nabi kata Ambil daripadaku Kenal aku dulu Kenal Nabi Muhammad SAW Maka pada waktu tersebut Kita akan mengambil semua yang disebut oleh Nabi Muhammad Kan tu kata Allah Ta'ala Kalau kamu cintakan Allah Ikuti aku kata Rasulullah Maka Allah akan mencintai kamu Ajaib ayat ini terbalik Ayat ini Allah Ta'ala kata Kalau kamu cintakan Allah Kata Nabi Kata Allah Ta'ala Ikuti Nabi Muhammad Maka Allah cintakan kamu Bukan kamu cintakan Allah Allah cintakan kamu Dan kemudian apa yang berlaku lagi Yangfir lakum zunubakum Diampunkan dosa kamu Ini adalah faedah kepada mencintai Rasulullah Kerana itibak Fattabi'uni Itu tidak akan berlaku Melainkan kerana hub Kerana cinta Itu berbeza dengan ati'uni Nanti kata ulama Perkataan Fattabi'uni Berbeza dengan ati'uni Kalau ati'uni Maknanya Ta'atilah aku Kerana ta'at Kemungkinan berlaku disebabkan kerana takut Tapi itibak tak akan berlaku Melainkan kerana cinta Nanti seorang murid Mengikuti peribadi gurunya Kerana mencintai guru tersebut Betul Tanpa guru tadi arahkan Guru tak suruh pun Tapi dia pakai macam guru dia pakai Dia berjalan macam guru dia berjalan Dia bercakap macam guru dia bercakap Dia suka apa yang guru dia suka Dia makan apa yang guru dia makan Tanpa guru dia suruh Ini berlaku dan kita akan tengok nanti Sayyidina Anas bin Malik Radiyallahu anhu Suka makan labu Hanya kerana melihat Nabi makan labu Tanpa Nabi suruh Makanlah labu Nabi tak kata makan labu Kerana aku suka Tidak Sayyidina Anas kata melihat Nabi suka Saya pun suka Terus macam tu Jadi Dari mana datar ni? Dari itibak Itu itibak Adalah hasil kepada Kecintaan Maka kerana tu Para ulama menyusun kita Al-Shamail Al-Qasais Perkenaan khususia Nabi Muhammad Membincangkan tentang Dalailun nubuah Bagaimana dalil yang telah disebutkan Dalam kitab-kitab yang terdahulu Tentang Kebenaran ajaran Nabi Muhammad Kebenaran Nabi Muhammad SAW Dan Sirah Nabi Muhammad SAW Dikarang oleh para ulama Disusun oleh para ulama Yang mengambil daripada para sahabat Nabi Yang mereka terus melihat Nabi Muhammad SAW Tujuan dia untuk apa? Untuk itibak Untuk kita menambahkan kecintaan kita Kepada Nabi Muhammad SAW Kata tu mengenal Nabi Muhammad Terlebih dahulu Dikenalkan kepada anak-anak Terlebih dahulu Tentang Nabi Muhammad Ini adalah sebab utama Kepada mereka Untuk mencintai agama Allah Allah Alhamdulillah Waktu Nabi Muhammad sebut Alimu awladakum Ala thalati qisarim Ajarkan anak-anak kalian Dengan tiga akhlak Hubbi Nabiikum Wahubbi ahli baytihi Watilawati Al-Quran Cintakan aku Kata Nabi Cintakan Nabi Nabi kalian Ajar anak-anak Dengan mencintai Nabi Ajar anak-anak Mencintai ahli keluarga Nabi Ajar anak-anak Dengan membaca Al-Quran Ataupun menghafal Al-Quran Tentang tengok Tak disebut di sini Hubbillah Ajar anak-anak Mencintai Allah Kenapa? Kerana mencintai Nabi Secara otomatik Mencintai Allah Faham? Cinta Nabi Otomatik cinta Allah Mustahil Seorang mencintai Nabi Mencintai Allah Setahil Kerana seorang yang pintunya Adalah Nabi Muhammad Pasti akan dibuka Kepada gedung Iaitu Allah Sampai kepada Allah Tidak akan mencintai Paham? Tentu? Paham Sebab itu kalau orang Selazim berselawat Kepada Nabi Muhammad Untuk ulamak Seorang yang lazim berselawat Pasti dia tidak akan sesak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa barikasallim ajma'in Oke guys Sudah selesai videonya So itulah tadi Ustaz Nazrul Nasir Tiga akhlak Perlu diajar kepada anak Cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Cinta kepada keluarganya Dan tilawatul quran Nah ini pesan yang sangat bagus Untuk para orang tua Agar supaya istilahnya Kita mendidik anak kita Agar cinta kepada Baginda Nabi Muhammad Cinta kepada ahli keluarganya Dan membaca Al-Quran Apabila tiga-tiga ini Tiga faktor ini Sudah ada pada anak kita Insya Allah Keimanan dan keislamannya Insya Allah dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita sudah mengajarkan Anak kita ini Cinta kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Karena kalau kita cinta Kepada Nabi Muhammad Maka Allah akan sayang Kepada kita Allahu akbar Terima kasih Ustaz Nazrul Nasir Yang sudah Menjelaskan kepada kita Dan memberi nasihat Kepada kita Kepada semua Orang tua juga Agar mendidik anak itu Dengan tiga faktor Itu tadi Oke terima kasih Dari tengok video ini guys Semoga bermanfaat Semoga menambah wawasan Dan ilmu kita Tentang bagaimana cara Mendidik anak Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax